Pagi hari ini diduga sopir mengantuk sebuah bus terlibat kecelakaan dengan dua buah truk tronton di Jalan Panturapati, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, enam orang meninggal dunia. Bus yang membawa 28 penumpang ini melaju dari arah Surabaya menuju Semarang, tiba-tiba oleng dan menyenggol truk tronton yang melaju dari arah yang berlawanan. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir bus ini mengantuk. Selain itu, saat kejadian kondisi hujan atau jalan licin akibat hujan ras. Akibat kecelakaan, enam orang meninggal dunia. Termasuk sopir bus dan tiga lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi saat ini masih mendalami penyebab kecelakaan. Bisi mari nombor aku pertama, keduanya nombor trailer. Bus berjalan koleng tekanan. Dimungkinkan sopir ini mengantuk. Dia mengambil jalur dari arah perlawanan. Sehingga terjadi tabrakan. Jumur barang negara dunia terjuga enam orang. Kecelakaan juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Tabrakan antara kendaraan elf dan satu truk towing menyebabkan enam orang meninggal dunia. Terjadilah tabur di daerah yang sering utara mau nyampe. Penumpang selamat menyebut sopir elf melaju ugal-ugalan Hingga akhirnya menabak truk pengangkut ekskavator yang datang dari ala berlawanan. Akibatnya ikatan ekskavator terlepas dan menimpa salah satu mobil elf. Keempat orang meninggal di lokasi kejadian dan dua orang lagi meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Sejumlah penumpang selamat dan sopir masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Belambangan. Terus nangkut, ada penumpang, diambil, ada penumpang. Tahu, ugal-ugalan empangnya. Wah, ngeri. Sukernya? Sukernya ugal-ugalan. Tahu, ugal-ugalan.